Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Nah teman-teman, di kali ini saya akan langsung aja memberikan sebuah kabar gembira bagi kamu semua Kali ini saya akan memberikan materi pelengkap di video ini Mengenai bagaimana cara melakukan terapi untuk menghilangkan kegundahan jiwa Betul, kegundahan jiwa itu adalah makanan dari setiap manusia Saya pun pernah mengalami kegundahan jiwa Dan kayaknya kamu nih yang bersemangat banget gitu ya Untuk langsung menonton video ini, sedang mengalami kegundahan jiwa ya Nah, kalau memang kegundahan jiwa adalah masalah yang ada dalam hidup kamu Ini adalah jawaban dari Tuhan Semesta Alam Ijinkan saya untuk membantu kamu melalui video ini Menghilangkan kegundahan jiwa yang insya Allah ya Dengan izin Tuhan bisa segera terobati Oke? Nah sekarang saya berdoa dulu nih Semoga dengan apa yang bisa saya bagikan selama ini kepada kamu Semakin bisa merubah hidup kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya Menjadi lebih baik, lebih keluar dari permasalahan Dan pastinya lebih ringan jiwanya Amin Nah teman-teman, sebenarnya video ini terinspirasi kembali oleh diri saya sendiri Saya pada waktu kemarin-kemarin seringkali menemukan Banyak komentar-komentar sahabat pagar kehidupan di bagian komentar video saya di Youtube Yang mereka itu curhat mengalami kegundahan dalam hidup Coba, teman-teman Ada nggak di antara kamu semua saat ini yang masih punya kegundahan jiwa Tapi nggak tahu harus ngapain dan pengen gitu loh Stres dalam hidup kamu, kegundahan dalam hidup kamu tuh hilang dalam waktu cepat Nah saya pun juga dulu sama seperti kamu Pernah punya kegundahan jiwa Tapi Alhamdulillahnya Tuhan Semesta Alam baik hati kepada saya Selalu saya diberikan ilham Bagaimana sih caranya untuk menghilangkan kegundahan jiwa Nah sekarang, kalau seandainya saya bertanya nih Anggap saja saya iseng bertanya di kepada kamu Menurut kamu, cara menghilangkan kegundahan jiwa, stres, depresi itu mahal atau murah? Coba Jawaban kamu pasti rata-rata akan mengatakan Sebenernya sih susah banget mas bro Kalau gampang gue mungkin udah sembuh Gue pernah dulu ke pesiater bayar jutaan per jam mas bro Tapi kagak sembuh-sembuh Aduh Kayak ini semuanya udah terlanjur Dikonotasikan, dianggap sebagai sesuatu hal yang susah dan juga mahal Pertanyaannya Apakah benar Tuhan itu sekejam itu? Benar Apakah benar Tuhan itu sekejam itu sampai tidak meninggalkan sarana Kepada umatnya di dunia Supaya tidak perlu ke pesiater deh Tidak perlu ke psiholog deh Manusia itu bisa sembuh secara cepat dan gratis Lah mas bro Emang ada ya sarana yang diberikan oleh Tuhan semesta alam Kepada manusia untuk menyembuhkan manusia dari kegundahan jiwa? Jawabannya ada Nah itu loh Yang akan kita bahas di video ini Ijinkan saya untuk merubah cara berpikir kamu Sekaligus praktek yuk Bagaimana caranya menggunakan rahmat Tuhan semesta alam Yang ada di semesta ini Supaya kita dalam sekejap bisa menghilangkan kegundahan jiwa Oke Nah mas bro langsung aja nih Emang ada ya sarana yang diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada manusia nih sebagai ciptaannya Untuk menghilangkan manusia itu sendiri dari kegundahan jiwa? Emang ada? Jawabannya ada Ada banget Cuma sayangnya kita sebagai manusia ini buta dan tuli Seperti yang dikatakan kitab suci saya Quran Disitu manusia pernah disinggung Banyak manusia di dunia ini Mereka punya mata tapi buta Mereka punya kuping tapi tuli Yang buta itu bukan mata di kepala Tapi mata hati mereka buta Loh buta dari mananya mas bro? Buta Karena sebenarnya petunjuk Tuhan semesta alam ini banyak loh Tapi manusia itu tidak mau menggunakan akalnya Untuk melihat bahwa Eh iya ya Ternyata Tuhan itu baik sekali loh Kepada ciptaannya Nah Sarana apa sih yang saya maksud? Kok bisa-bisanya sarana itu menyembuhkan kita Dalam waktu singkat dari kegundahan jiwa? Sarana itu adalah langit teman-teman Betul Langit itu adalah sarana Yang diciptakan Tuhan Sebenarnya untuk menyembuhkan manusia Dari segala penyakit jiwanya loh Loh mas bro? Dalilnya dari mana? Buktinya dari mana? Buktinya adalah Pertama Banyak para psikolog Yang meneliti Bahwa ternyata memang betul Hanya dengan melihat langit saja Manusia itu bisa berkurang drastis Dari segi penyakit jiwanya Itu fakta Dan percaya atau enggak Para nabi pun dulu Punya kebiasaan mengagumi ciptaan Tuhan Hanya dengan melihat langit Tapi sayangnya di zaman modern Kebiasaan itu sudah lama banget ditinggalkan Dan itu loh Yang menyebabkan manusia modern tuh Gampang banget terkena penyakit stres Dan depresi Karena mereka mulai melupakan langit Nah sekarang Tanpa banyak berbahasa basi Saya akan langsung menuntun kamu Bener Menuntun kamu secara langsung saat ini juga Bagaimana sih caranya bisa menggunakan langit Sebagai sebuah media Untuk menghilangkan kegundahan jiwa Yang kamu miliki saat ini Caranya bagaimana? Nah gini nih Bagi kamu yang mendengarkan video ini sekarang lewat handphone Kamu adalah manusia yang paling beruntung Loh kok bisa mas bro? Karena sekarang Saya akan menyuruh kamu segera bergegas Bergegasnya kemana mas bro? Bergegaslah ke sebuah tempat Dimana saat ini juga Kamu bisa melihat langit Boleh di luar rumah Boleh di halaman Atau mungkin di kamar boleh Buka jendela Selama dimana kamu bisa melihat langit Itu adalah keadaan yang harus kamu ciptakan sekarang Intinya Saya ingin sekarang juga Kamu pergi ke dalam sebuah tempat Yang bisa membuat kamu melihat langit Karena sekarang akan langsung saya tuntun Bagaimana cara saya sendiri Bisa menyembuhkan penyakit hati dan jiwa Hanya dengan menggunakan langit Silahkan ya Silahkan di pause dulu video ini Saya tungguin Nah sekarang Saya akan menganggap kamu Sudah bisa melihat langit dengan mudah ya Saya tidak peduli Kamu melihatnya sekarang di malam hari Pagi Siang Atau mungkin sore Tidak ada masalah Yang penting Saya akan menganggap Bahwa langit Sudah mudah untuk kamu lihat Oke Nah sekarang Saya minta tolong Kamu mengikuti Petunjuk saya Karena dari petunjuk ini Dengan izin Tuhan semesta alam Semoga kamu bisa sembuh total Dari penyakit jiwa Yang kamu miliki Oke Sekarang saya minta tolong Kamu lihat langit deh Lihatlah langit Yang ada di atas kepala kamu sekarang Saya minta tolong Kamu melihat langit Sambil kamu melihat langit Kamu dengarkan pertanyaan saya Kamu tolong jawab dalam hati dulu ya Teman-teman Kamu sadar gak sih Betapa indahnya langit Yang Tuhan ciptakan ini Sadar gak Bahwa ukiran-ukiran awan Warna yang indah ini Kayaknya sangat jarang kamu lihat Walaupun kamu hidup selama ini Di bawah langit Percaya atau enggak teman-teman Orang menjadi stres Ataupun menjadi depresi Karena mereka itu Seringkali melupakan langit Mereka seolah-olah Memusuhi langit Dan kerap kali bersahabat Hanya dengan handphone Yang ada di tangan mereka Ketika mereka di luar rumah Benar gak perkataan saya Bahwa selama ini Sahabat baik kamu Adalah kalau tidak Layar monitor Layar televisi Layar handphone Atau mungkin tembok Benar apa enggak Nah itu Itu yang harus kita rubah Saat ini juga Supaya hidup kamu Menjadi lebih baik Sekarang Saya minta tolong Kamu taruh tangan kamu Di atas dada Benar Taruh tangan kanan kamu Di atas dada Sambil kamu taruh Tangan kanan kamu Di atas dada Saya minta tolong Kamu tetap melihat langit Sambil kamu melakukan ini Sekarang saya minta tolong lagi Ikuti perkataan saya ya Ikuti perkataan saya Dengan suara lantang Supaya kamu sendiri pun Bisa mendengar ucapan kamu Ikuti ucapan saya ini Sambil tetap menatap langit Jelas ya Oke Coba kamu katakan Seperti ini Ya Tuhan semesta alam Saya punya permasalahan Sangat besar Saya pun hampir tidak Sanggup untuk menanggungnya Ya Tuhan Engkau menciptakan langit Begitu sempurna Apalah arti Dari masalahku ini Ya Tuhan Engkau menciptakan langit Begitu indah Apalah arti Masalahku ini Ya Tuhan Engkau menciptakan langit Begitu megah Begitu sempurna Apalah arti Berita yang saya alami ini Maafkan saya Karena saya melupakan Petunjukmu Karena saya melupakan Begitu indahnya Langit yang saya pandangi ini Begitu besar Kuasamu ya Tuhan Maafkan hambamu ini Karena telah Melupakanmu Maafkanlah kebodohan saya Ya Tuhan Ampuni saya Engkau begitu luar biasa Engkau maha kuasa Kuasamu Melebihi Segala apapun Ampuni saya Engkau luar biasa Engkau lah Tuhan Yang maha besar Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Setelah itu Kamu tersenyum Dengan senyuman yang Indah Coba Sekarang gimana Perasaan kamu Rasanya enak ya Jujur deh Sekarang saya minta Kamu jujur Walaupun saya Tidak bisa mendengar kamu Kamu katakan kepada saya deh Kira-kira Perasaan kamu Sekarang rasanya Lebih lapang gak Lebih damai gak Lebih tenang gak Nah Lebih lapang kan Lebih tenang Lebih damai Bahkan mungkin Ada air mata Yang keluar dari mata kamu Tanpa kamu sadari Betul apa enggak Nah itu loh Itu sebenarnya sebuah pertanda Bahwa ruh kita ini Merindukan Sebuah pengobatan Yang alami Pengobatan kegundahan jiwa Yang paling alami itu Yang baru kita lakukan ini Selama ini teman-teman Kalau kamu jujur Kita kan bersahabat Hanya dengan tembok Dengan layar monitor TV Layar monitor komputer Paling deket Kita deketnya Bukan sama Tuhan semesta alam Sama handphone Ngurusin sosial media Ngurusin orang lain Gimana gak stres Nah sekarang Saya minta tolong Sama kamu begini Coba deh Kamu lakukan ritual Yang saya ajarkan ini Setiap hari Minimal dua kali Yaitu pagi hari Dan malam hari Ya Jadi setiap hari Dua kali sehari Kamu lakukan ritual ini Sama persis Gak apa-apa Malam hari boleh Yang penting pagi Dan malam Dua-duanya Sebaiknya dilakukan Nah kalau kamu melakukan ritual ini Setiap hari Secara rutin Percaya atau enggak Kegundahan jiwa Depresi Stres Atau penyakit jiwa Apapun yang kamu miliki Akan bisa hilang loh Semakin lama Kamu melihat langit Semakin baik Penyembuhan terjadi Pada diri kamu Benar Bisa hilang Secara perlahan Tapi pasti Ya Jadi kamu beruntung Sekali teman-teman Kamu sudah bisa Mendengarkan video ini Karena banyak di luar sana Mungkin orang-orang Yang punya kegundahan jiwa Tapi mereka lupa Mereka buta Untuk melihat Petunjuk Tuhan Bahwa langit ini Yang sebenarnya Menjadi obat Kegundahan jiwa Bagi setiap manusia Ya Lakukan ini semua Teman-teman Dan kamu Saya minta berjanji Satu hal ya Janjinya apa mas bro Janji kepada saya Selain kamu melakukan Ritual ini rutin Setiap hari Lakukan juga Sebuah ritual yang kedua Yaitu Janji kepada saya Ketika kamu Berada di luar rumah Lihatlah langit Lagi dalam perjalanan Ke kantor Lihatnya langit Jangan handphone Lagi perjalanan Ke kampus Lihatnya langit Jangan gadget Lagi dalam perjalanan Ketempat-tempat wisata Ketempat-tempat Manapun yang kamu kunjungi Lihatlah langit Karena dari situ Diri kita akan menjadi damai Tanpa Ada alasan yang jelas Saya selalu lakukan itu Teman-teman Dan Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Itu semua bisa Merubah hidup saya Menjadi jauh Lebih damai Silahkan lakukan ini Semua teman-teman Apabila memang Kamu terbantu Silahkan klik Jempol ke atasnya Bagi saya Dan sebarkan juga Video ini Ke sebanyak mungkin Teman-teman kamu Yang ada di luar sana Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton